Al-Fatihah 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 itu yang pertama atau maksudnya memang hawa nafsu yang buruk kemudian yang kedua bisa jadi terjadi karena adanya atau kebiasaan-kebiasaan tercelah yang sudah mendarah daging kemudian yang terakhir sebuah maksiat itu juga bisa terjadi karena adanya atau setan-setan yang berwujud manusia atau maksudnya adalah manusia yang mengajak manusia lainnya untuk berbuat maksiat dan berbuat keji nah maka beranjak dari sini kita sebagai manusia, sebagai muslim itu tidak semestinya berpangku tangan dengan hadis tersebut tidak semestinya kita itu karena ada hadis tersebut maka kita tidak berikhtiar meskipun dikatakan dalam hadis bahwa setan-setan itu dibelenggu kita tetap harus berupaya, berusaha untuk sebaik mungkin tidak terjerumus ke dalam maksiat harus berupaya untuk keluar dari 30 hari atau kurang dari ramadhan ini dalam keadaan yang fitrah jangan sampai kita termasuk ke dalam hadis nabi yang mengatakan bahwa jangan sampai kita termasuk ke dalam mereka betapa banyaknya orang yang puasa akan tetapi tidak lain dari puasanya hanyalah sekedar menahan lapar dan dahaga na'udzubillahimin zalik oke sekian dari saya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati